Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Segerwaras Om Pen Beberapa orang di Jakarta yang sok-sokan membela Palestina melakukan demo Mereka menolak kedatangan Tim Nasional Israel U20 yang akan tampil dalam Piala Dunia di Indonesia Mereka berharap mendapat banyak dukungan Ternyata rakyat sudah males demo Puluhan orang dari sejumlah Ormas Islam beruncuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat Dengan membawa sejumlah spanduk pemersa masa menggelar Long March Mereka menolak kedatangan Tim Nasional Israel U20 yang akan berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia Kumpulan Masa dari Alumni 212 DNPF, ulama, dan juga dari EPI Front Persaudaraan Islam Mereka ini Ormas yang kayak penjudi Hobinya pakai angka-angka Terbukti demonya menolak Israel ini Nama demonya Dua kosong tiga Nah orangnya juga tidak banyak Hanya dihadiri sekitar 35 orang Itu pun termasuk pengamanan Pasukan pengamanan dari yang demo itu Demo itu dilakukan di Patung Kuda Tetapi tidak ada satupun masyarakat yang peduli Ya karena isu demonya tidak menarik Belas, belas sama sekali tidak menarik Apa urusannya Tim Nasional Israel U20 dengan kita? Mereka datang itu atas undangan FIFA Federasi Sepak Bola Dunia Untuk bertanding di ajang final Piala Dunia U20 Tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni Orang-orang ini tidak tahu Kalau Duta Besar Palestina untuk Indonesia Pak Zuhair Al-Sun Mengatakan tidak masalah Kata Pak Zuhair Masing-masing negara ikut serta dalam Piala Dunia Tidak ada kaitannya dengan masalah suka atau tidak suka Dan kedatangan Tim Nas Israel ke Indonesia Bagian dari kompetisi yang sudah berjalan Dengan berbagai aturan yang berlaku Indonesia juga telah mengikuti aturan itu Sebagai tuan rumah Pastinya harus taat aturan Atau bahasa lainnya Penyelenggaraan bela dunia Indonesia hanya memfasilitasi penyelenggaraannya Dan setiap federasi olahraga dunia Punya aturan-aturan tersendiri Termasuk di dalamnya FIFA itu Nah, Pak Zuhair percaya Dukungan Indonesia pada isu-isu yang berkembang di Palestina Tidak pernah akan berubah Indonesia selalu konsisten dan teguh Dalam mendukung isu Palestina Baik forum regional, bilateral, maupun multilateral Indonesia juga berdiri paling depan Dalam membela hak-hak warga negara Palestina Dan termasuk salah satu negara yang peduli Paling peduli Kepeduliannya itu sangat besar Bantuan yang mengalir ke sana Bisa disebut tidak pernah berhenti Makanya Masyarakat Palestina sudah menganggap Negara Indonesia sebagai saudara kandung Dan tidak berarti keikut sertaan Israel di piana dunia U20 Menjadikan Indonesia melupakan Palestina Tidak bisa Indonesia tidak akan lupa Palestina Bisa jadi Jika Palestina juga lolos ke final U20 Urusannya bertambah ribet Pernyataan duta besar Palestina Membuktikan kepercayaan pada Indonesia Kepeduliannya tidak akan pernah berhenti Atas nama apapun Apalagi hanya soal urusan olahraga Yang tidak ada kaitannya dengan politik Mungkin tidak banyak yang tahu Kedutaan besar Palestina di Indonesia Itu yang biayai negara Indonesia Bukan negara Palestina Di piana dunia Qatar Meski Palestina tidak lolos ke ajang itu Banyak tim serta supporter yang menyuarakan dukungan kepada Palestina Ini menunjukkan bahwa Palestina berada di hati Dari banyak kalangan di dunia ini Dari menganggap tim Nas U20 Israel yang datang Sebagai pembiaran atas penjajahan di Palestina Itu kesimpulan yang sesat Ajang ini murni ajang olahraga Yang tidak berkaitan dengan politik apapun Sehingga tidak mencerminkan sikap politik Indonesia pada Israel Apakah Indonesia negara mayoritas muslim pertama Yang menerima Israel dalam event olahraga? Bukan Indonesia bukan negara pertama yang menerima Israel dalam event olahraga Pada piala dunia di Qatar Pertama kalinya dibuka penerbangan pertama Israel ke Qatar Padahal mereka tidak punya hubungan diplomatik Yang kedua Arab Saudi Yang mengizinkan atlet Israel yang bernama Sakar Sakif Bertanding di Arab Saudi Bukan hanya itu Saudi juga membuka wilayah udaranya Untuk pesawat Israel Dan mengizinkan seorang pengusaha Dari negeri Zionis itu masuk ke perbatasannya Dan yang ketiga Uni Emirat Arab Tahun 2009 UAE mengizinkan sejumlah atlet Israel bertanding Sebab mereka khawatir Ada potensi baikot olahraga internasional terhadap UAE Kepala asosiasi tenis perempuan Larry Scott Mengatakan bahwa semua atlet Israel saat itu diberi izin khusus Oleh pemerintah UAE Untuk memasuki negara itu Jika mereka telah memenuhi syarat untuk turnamen Berarti apa? Berarti dengan gelaran piala dunia U20 Indonesia bukan negara mayoritas muslim di dunia Yang mempersilahkan Israel bertanding Dan penerimaan pertandingan sepak bola Tidak mempengaruhi urusan diplomatik Bahwasannya Israel telah diakui Indonesia Bukan Sebagai seorang muslim Secara pribadi Saya mengutuk keras segala kekejian Yang dilakukan militer Israel terhadap Palestina Sampai kapanpun Akan tetap terpatri dalam ingatan Dalam hati Tapi soal final piala dunia Bukan kita pribadi-pribadi ini yang tanggung jawab Itu sudah urusananya negara Mau dicatat sebagai dosa Biar pejabat yang menanggung Yang penting Dimanapun dia main Udahlah Gak usah perlu datang Tidak perlu melihat Gak usah nonton Kosongkan saja itu stadionnya Justru ketika mereka kesini Jangan pernah anggap mereka ada Biarkan saja tidak perlu Dianggap dia datang kesini Sebagai salah satu Kontestan olahraga itu Bila perlu Tidak usah disebut-sebut lagi Atau dibuntuti kemana dia pergi Malah direkam segala macam Itu tidak perlu Beberapa kelompok nih Ada yang sudah mengancam Akan menggeruduk Menggeruduk ke bandara Itu Tidak Kalau tidak menunjukkan budaya kita Nah ini Orang Israel Ini akan digeruduk ke bandara sana Kalau tidak mengikuti budaya kita Justru sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia Pasukan muda sih pak bola Mereka harus tahu Ini loh negara cinta damai Bisa hidup berdampingan Dengan siapapun Tidak ada konflik Tidak ada perseteruan Apalagi peperangan Kedamaian Kehidupan bertoleransi Jika terlihat oleh mereka Bisa jadi nanti dibawa pulang ke Israel sana Mereka terus akhirnya menyampaikan Di Indonesia itu toleransinya bagus Tidak ada peperangan Nah biar untuk contoh yang di sana Sehingga apa Bisa menuntut kepada pemerintah Untuk menggendikan kekejaman Israel Kepada Palestina Jangan meremehkan Ini nanti pengaruhnya sangat kuat Dari olahraga itu Tetapi kalau Allah sudah bergenda Memberi hidayah Siapa yang mampu menolak Tidak ada yang bisa menolak Kalau Allah bergenda Aksi yang dilakukan oleh GNPF FPI Dan PA212 Tentang penolakan Kedatangan Timnas Israel ini Bukan yang pertama kali Sebelumnya mereka Beberapa kali Melakukan hal yang sama Namun juga minim Peserta demo Ada juga beberapa komunitas lain Dan sejenis mereka Demo menolak Kehadiran Timnas Israel Misalnya Mercy AWG KISDI PKS Ya PKS Partai Kadal Jatera Tidak banyak yang tahu Ajang Piala Dunia U20 ini Penting bagi Indonesia Kita belum pernah menyelenggarakan Ajang bergengsi sama sekali Utamanya Piala Dunia Baik itu usia 17 Hingga senior Tanpa pernah menyelenggarakan Piala Dunia Timnas Indonesia Tidak akan pernah bertanding Tidak punya pengalaman internasional Kita punggye Lebih baik kita fokuskan energi kita Menyambut para peserta Piala Dunia Tunjukkan Keramah tamahan kita Agar dunia melihat bahwa Negara Indonesia ini benar-benar Negara yang indah Dan luar biasa Demikian Opini Om Pen kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!